kenapa ini susan kan mau pulang oh iya kenapa mau pulang kenapa iya kan kemarin itu majikan ngasih ribur bulan kemarin bulan kemarin hari minggu sama sabtu terus saya gak tau kalau bulan idin itu saya dinotis terus saya juga yang namanya juga insibam aja kenapa saya kan statusnya itu single janda punya anak satu ibu saya juga meninggal pas saya disini oke bapak saya sudah meninggal ibu saya sudah meninggal jadi anak saya itu saya titip dengan mantan mantan suami saya oke terus ya dan saya berjuang di sini sudah tujuh tahun untuk menyakolakan sendiri anak saya gitu ya nah terus konten anti-majikan lah pas waktu tahun-tahun itu adalah sedikit problem tapi alhamdulillah tapi tidak ada yang serius gitu mis tapi saya tetap bertahan gak pernah pulang gitu biarpun ibu saya meninggal juga nah pas bulan besok bulan ini saya dikasih notis sama majikan katanya alasannya planning mau pindah tapi saya gak tau yang misia bener apa tidak karena memang beberapa beberapa setahun itu itu tetap ada problem problemnya itu dia tidak sejalan dengan saya gitu mis siapa yang tidak sejalan sama kamu majikannya oke terus memang memang saya itu nurut memang nurut sayanya dia ngasih saya libur setengah hari dari jam 2 jam 3 sore pulangnya harus jam 7 malam saya nurut turut mis biarpun itu gak boleh sebenarnya tapi saya turutin aja gitu saya bangun subuh pagi jam 6 itu saya turutin tidur jam 2 jam 3 malam karena neneknya itu ada penyakit lupa gitu susah tidur saya juga gak tidur karena takutnya dia keluar gitu gimana gitu mis tapi dia itu minta saya terus di kamera itu 24 jam walaupun anaknya itu bukan disini anaknya itu di England di London tinggal disana tetap itu saya dilihat kamera gitu mis setiap hari itu harus saya foto makanannya pagi siang sore malam itu saya selalu foto kerja apa saja saya selalu foto dan kirim ke grup ini saya ini penuh ada salah sikit gitu nanya apa gitu mis dia itu selalu mintain saya lah dari kamera itu kemarin saya dapat majikannya itu di di EJN karena saya mau pulang sebenarnya mis kemarin itu tapi kendala dengan ekonomi juga jadi saya gak jadi pulang saya ambil job ini dia mereka ini orang Pakistan tapi anak-anaknya itu lahir di Hongkong sini ibu bapanya itu berkeluargaan negara Pakistan gitu sudah lama di Hongkong gitu gitu mis saya terima job itu sampai saya parten di sini tiga bulan mis tiga bulan saya nunggu bisa di sini juga selama itu tidak ada masalah pas turun bisa saya sudah mulai itu cek cek itu mis foto di foto makanannya pagi siang malam gitu di foto kerja apa aja harus di foto gitu saya bilang kalau memang saya tidak dipercayain saya boleh dipulangin saya bilang begitu sama anaknya itu tapi dia selalu nyanyir nyankil gitu sempat kemarin bulan kemarin saya estendis samis di makau gak ada kenal apa saya pulang itu dua hari saya di rumah langsung saya dikasih notice sama dia gitu terus masalahnya dimana masalahnya begini mis karena dia tidak masih libur lagi sama saya mis sampai bulan depan ini tanggal 7 itu saya susah mis buat cari majikannya setiap agent saya tanya kata agent kamu harus kesini kamu harus kesini katanya gitu ya saya bilang mis saya gak bisa keluar mbak bukan saya takut tapi saya memang pegang pegang janji sama majikan saya walaupun sudah tidak ada haknya saya bilang gitu tapi saya pegang janji amanah gitu gak bisa saya begitu kenapa kamu sudah gak ada sambut pautan sama dia udah dinotis begini tapi saya memang gak bisa begitu mis saya gitu terus saya bilang sama mereka itu maaf kalau memang tidak bisa mendapat majikan kalau saya belum tahu ya gak apa-apa setelah saya keluar saya bilang gitu mis makanya saya mencari-cari nomor mis ini saya cerita mis emang bener kah saya ini gak bisa dapat majikan kalau sebelum saya keluar gitu mis karena dulu saya kan bisa online gitu apa namanya interview sama majikan gitu mis sekarang kan kamu juga harus milih majikan kan tidak semua majikan kamu mau otomatis kalau kamu tidak interview bagaimana mungkin bisa mendapatkan majikan yaudah tunggu kamu keluar dulu kamu saat di poting house kan bisa cari majikan jika rezekimu baik kan banyak juga majikan yang mau sama kamu sayang jangan terlalu dipikir terlalu dalam gak apa-apa gak bisa keluar ya gak apa-apa kan tunggu kamu keluar dulu bener gak perpikiran positif aja selalu perpikiran positif kayak minta dia bilang saya booking tikisnya itu tanggal sembilan katanya gitu saya bilang saya belum bisa mencari majikan karena saya belum dijadikan keluar sama kamu saya bilang gitu dia bilang tapi kalau kamu mau itu tanggal 7-8 kamu bisa cari majikan dengan bilang begitu dia mis yaudah gak apa-apa saya bilang lagi iya mis jadi yaudah itu makanya saya mau nanya mis ini gimana gitu soalnya saya itu gak bisa diajen manapun tetap jawabannya seperti itu mis ya kalau kamu ada rezeki satu hari itu bisa dapat majikan positif tingging aja positif tingging aja saya sudah tenang gitu ngomong saya sama mis gitu supaya saya nanti langsung ke kantornya mis ini aja gitu saya keluar cuman kan kalau kamu belum dapat majikan kan kita gak nerima anak yang belum dapat majikan kamu tinggal di luar kalau kamu sudah dapat majikan baru kamu datang ke tempat kita berpikiran yang aneh-aneh dulu berpikiran positif ya benar tapi itu makanya saya pikirin mis kalau sampai tanggal 9 juga saya belum dapat majikan mungkin saya harus pulang gitu mis gak apa-apa masuk PT kenapa takut yang penting kamu tidak melakukan kesalahan benar ya semangat aja semangat semangat takutnya dia ditanya sama imigrasi atau apa kan sekarang katanya sistemnya ditanya majikannya kenapa dinotis apa masalahnya kan itu tergantung mbak jika ada surat dari imigrasi itu biasanya ditanya kalau gak ada surat dari imigrasi gak perlu takut saya iya bisa makasih mis makasih mis sudah paham ya paham mis makasih banget mis kita sudah tenang sekarang kita hubungi lagi kekhawatiran kalian itu terlalu semuanya itu pikirannya itu ketakutan yang sangat mendesak kadang-kadang bingung dengan kalian apa yang belum terjadi ini sudah dipikirin jeru hati-hati setruk saya sudah mengingatkan berkali-kali hati-hati mikir mojok kebanteran terkali-kali terkali-kali